Lembah itu tidak besar, tapi dikelilingi oleh istana. Selain itu, ada beberapa obat roh yang tumbuh di dalamnya. Banyak dari mereka tidak ada di benua Tianwu. Namun, Lin Xuan mengenalinya. Ini karena dia memiliki warisan Lord Alkohol dan Niwa of Gojoseon. Karena itu, dia memiliki pemahaman yang sangat tepat tentang pengetahuan tentang tumbuhan ini. Pada dasarnya tidak ada ramuan yang tidak dia kenali. Segera, dia memasuki sebuah istana. Istana ini memiliki total enam lantai. Setiap lantai dipenuhi buku. Lin Xuan meliriknya dan menemukan bahwa kebanyakan darinya adalah buku tentang alkimia. Ada resep, identifikasi jamu, dan efek pengobatan. Ada juga api, tungku pil, dan sebagainya. Singkatnya, segala sesuatu yang berhubungan dengan alkimia ada di sini. Bisa dikatakan banyak sekali ilmunya. Akhirnya, Lin Xuan mengikuti pemuda berjubah pil ke lantai lima. Ada seorang pria parubaya duduk di sana. Saat ini, dia sedang memegang sebuah buku kuno di tangannya dan membacanya dengan cermat. Bukunya agak menguning, dan halamannya agak keriting. Jelas sekali bahwa itu telah dibalik berkali-kali. Namun, pada saat ini, pria parubaya itu memegangnya di tangannya seolah itu adalah harta karun. Lin Xuan melihat ke depan dan sedikit terkejut. Ini karena aura api di tubuh orang ini sangat kuat. Bahkan melampaui api langit biru dan api misterius di tangan Han Li. Tidak perlu memikirkannya, pihak lain seharusnya memahami nyala api yang sangat menakutkan. Selain itu, dia juga merasakan kekuatan jiwa yang sangat kuat dari pihak lain. Bahkan dia terkejut dengan kekuatan jiwa ini. Pihak lain pastinya adalah seorang alkemis, dan sangat menakutkan. Dia tidak menyangka akan bertemu orang seperti itu begitu dia tiba di Danzong. Paman bela diri, aku sudah membawanya, kata pemuda berjubah pil itu dengan hormat. Ya saya tahu. Pria parubaya di depannya berkata dengan acuh tak acuh. Namun, dia tidak segera mengangkat kepalanya dan terus membaca buku kuno di tangannya. Pemuda berjubah pil dengan hormat pergi, hanya menyisakan Lin Xuan. Setelah beberapa saat, pria parubaya itu mengangkat kepalanya dan menutup buku kuno di tangannya. Dengan lambayan tangannya, buku kuno itu melayang ke sisi rak buku. Kemudian, dia mengambil medali perintah di atas meja dan bertanya dengan tatapan berkedip. Kamu adalah Lin Xuan. Ya, Lin Xuan mengangguk. Pada saat ini, dia telah menarik kembali auranya, membuatnya tampak seperti orang biasa. Namun, ada ekspresi sangat tenang di wajahnya. Lumayan, untuk bisa menahan tekananku, sepertinya kekuatanmu jelas tidak biasa. Aku mendengar tentang situasimu dari Chuyu. Untuk bisa mengalahkan Han Li, kehebatan bertarungnya sungguh mencengangkan. Namun, saya sangat penasaran. Jika Anda memasuki sekte lain, Anda mungkin akan diperlakukan dengan sangat baik. Tapi kenapa kamu masuk ke Danzong? Di akhir pidatonya, tatapannya menjadi tajam, seperti dua pedang tajam yang ingin menembus Lin Xuan. Tapi Lin Xuan masih setenang biasanya. Jiwa pedang naga besar di dalam tubuhnya dengan cepat berputar, mengimbangi tekanan ini. Selain menjadi seniman bela diri, saya juga seorang alkemis. Tentu saja, saya ingin bergabung dengan Danzong dan mempelajari teknik alkimia lebih lanjut. Seorang alkemis. Tria parubaya itu menyipitkan matanya. Sejujurnya, dia tidak percaya bahwa pihak lain sebenarnya adalah seorang alkemis. Buktikan itu. Lin Xuan sedikit mengangguk. Kemudian, kekuatan jiwanya melonjak. Tria parubaya itu langsung terkejut. Dia tidak menyangka kekuatan jiwa pihak lain akan begitu kuat. Tidak buruk. Orang normal tidak memiliki jiwa yang kuat. Nak, sepertinya bakatmu cukup bagus. Tria parubaya itu sedikit mengangguk dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, dinding di depannya berkedip-kedip dan terbuka dengan cepat, memperlihatkan sebuah lukisan. Ada dua ikan yin yang, satu putih dan satu hitam. Mereka menyatu dan sangat mendalam. Lihat lebih dekat, berapa banyak perubahan yang dapat Anda lihat. Saat suara pria parubaya itu memudar, diagram yin yang pada lukisan itu mulai berputar dengan cepat. Diagram hitam putih itu tampak seperti ikan hitam putih yang dengan cepat berenang menjauh. 72. Lin Xuan meliriknya dan dengan cepat berkata. Bagaimana dengan sekarang? Pria parubaya itu bertanya lagi. Ikan yin yang di depannya bergerak semakin cepat. 360 jenis 1.800 7.200 12.000 jenis Ketika Lin Xuan mengatakan nomor ini, pria parubaya itu tercengang. Ia tidak menyangka pemuda di depannya bisa melihat begitu banyak perubahan. Diagram yin yang di depannya adalah harta karun dan song. Itu sangat istimewa. Meskipun tidak memiliki kekuatan serangan yang besar, itu dapat digunakan untuk menguji kekuatan jiwa seorang seniman bela diri. Ikan yin yang memiliki ribuan perubahan. Seorang seniman bela diri hanya bisa menangkap perubahan melalui kekuatan jiwa mereka. Semakin kuat kekuatan jiwa, semakin banyak perubahan yang bisa ditangkap. Secara umum, melihat 3.600 perubahan sudah cukup untuk memasuki dan song. Dengan lebih dari 5.000 perubahan, seseorang akan dianggap jenius. Bahkan yang lebih baik lagi akan melihat 7.000 hingga 8.000 perubahan. Sedangkan bagi mereka yang memiliki lebih dari 10.000 perubahan, mereka akan dianggap jenius. Orang seperti ini memiliki kekuatan jiwa yang sangat tinggi. Tidak mungkin bagi seniman bela diri biasa untuk mengolahnya. Kecuali jika pihak lain memiliki teknik budidaya yang berspesialisasi dalam kekuatan jiwa atau menghonsumsi harta surgawi. Bahkan lebih jarang lagi bisa melihat 12.000 perubahan segera setelah seseorang memasuki sekte tersebut. Dapat dikatakan jumlah orangnya sangat sedikit. Oleh karena itu, kekuatan jiwa linsuan benar-benar mengejutkannya. Kekuatan jiwamu tidak buruk. Bagaimana dengan pengetahuanmu tentang ramuan spiritual? Pria parubaya itu menjentikan jarinya dan tiga tetes cairan melayang di udara. Bisakah kamu tahu ramuan roh apa yang terbuat dari ramuan ini? Ada 42 jenis. Ada bunga spiral ungu, ramuan spiritual ekstrim. Linsuan berkata satu persatu dengan ekspresi tenang. Hal ini membuat pria parubaya itu semakin terkejut. Cairan spiritualnya dibuat dengan lusinan ramuan spiritual. Orang normal tidak akan bisa membedakannya. Namun pemuda di depannya ini mampu melafalkannya seolah-olah itu adalah harta keluarganya. Sepertinya dia memang seorang alkemis. Bagus sekali, kamu lulus. Pria parubaya itu sangat puas. Dengan bakat dan kekuatanmu saat ini, kamu dapat mengabaikan murid sekte luar dan langsung menjadi murid sekte dalam. Terima kasih senior. Linsuan menghela nafas lega. Oke, sekarang kamu bisa pergi ke sekte dalam untuk melapor. Pria parubaya itu membalik tangannya dan mengambil token baru. Dia menyerahkannya kepada Linsuan. Ini adalah tanda identitas Anda. Ukir kekuatan jiwamu di atasnya. Jangan sampai hilang. Setelah mengatakan ini, pria parubaya itu duduk kembali. Dengan lambayan tangannya, buku-buku dirak buku dikejauhan seolah dibawa oleh sepasang tangan tak kasat mata dan melayang kembali. Pria parubaya mengabaikan Linsuan dan terus membaca buku-buku kuno. Adapun Linsuan, dia mengambil token murid sekte dalam yang baru dan meninggalkan Ola. Ketika dia keluar, dia menemukan pemuda berjubah merah sebelumnya masih menunggu di luar. Oh, itu, bagaimana caranya aku sampai ke pintu itu? Linsuan bertanya. Sekte dalam. Pemuda berjubah merah mendengar ini dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya penuh kejutan. Kamu memasuki sekte dalam. Linsuan menganggup dan mengeluarkan token itu. Tiba-tiba, pemuda berjubah merah itu menghirup udara dingin dan memandang Linsuan seolah sedang melihat monster. 1552. Ada apa? Apa ada yang salah? Linsuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak senior, kamu baru di sini. Kamu tidak tahu apa artinya menjadi murid sekte dalam, pemuda itu menjelaskan dengan cepat. Sikapnya berubah dengan cepat, dan dia bahkan menyebut Linsuan sebagai kakak senior. Murid dan zong dibagi menjadi murid sekte luar, murid sekte dalam, dan murid inti. Ada juga murid pribadi. Namun, hanya ada sedikit murid pribadi. Hanya ada sedikit dari mereka. Selain itu, kepala sekolah dan berbagai tetua tidak lagi menerima murid pribadi. Oleh karena itu, murid pribadi dapat dilihat sebagai murid inti yang istimewa. Dari sekte luar ke sekte dalam, ada ambang batasnya. Sebagian besar murid sekte luar berada di lingkungan bebas, dan mereka melakukan beberapa pekerjaan rumah. Mereka dapat dikatakan sebagai tingkat terendah dari sekte tersebut. Tapi itu berbeda untuk murid sekte dalam. Mereka sudah dianggap elit. Mereka menikmati banyak sumber daya dan memiliki kesempatan untuk mendengarkan ajaran para sesepuh. Dapat dikatakan bahwa pengobatan mereka telah meningkat pesat. Namun, sangat sulit untuk menjadi murid sekte dalam. Setiap tahun, hanya sejumlah kecil murid sekte luar yang luar biasa yang bisa menjadi murid sekte dalam. Persaingannya sangat ketat. Beberapa orang telah berada di sekte luar selama lebih dari sepuluh tahun, tetapi mereka masih belum menjadi murid sekte dalam. Mendengar ini, Lin Suan mengangguk. Dia akhirnya mengerti kenapa pemuda di depannya ini bersikap seperti itu. Dia menjadi murid sekte dalam saat dia masuk. Titik awal ini jauh melampaui imajinasi semua orang. Lin Suan mengangguk sedikit, lalu bertanya, lalu apa masalahnya dengan murid inti? Ceritakan lebih banyak tentang hal itu. Murid inti adalah elit dari para elit. Lebih sulit lagi menjadi murid inti dari murid sekte dalam. Beberapa orang telah berada di sekte dalam selama lebih dari seratus tahun, tetapi mereka masih belum bisa menjadi murid inti. Murid inti memiliki kekuatan yang besar. Mereka bahkan memiliki hak untuk membunuh. Bahkan ada beberapa murid inti yang sangat kuat yang tidak lebih lemah dari beberapa tetua. Hanya saja mereka belum memberikan kontribusi besar pada sekte tersebut, jadi mereka tidak bisa dijadikan tetua. Namun, kekuatan mereka sangat menakutkan. Jadi begitu, Lin Suan mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Tampaknya identitas murid sekte dalam tidak terjamin. Dia harus mendapatkan identitas murid inti sesegera mungkin agar dia bisa berinteraksi lebih baik dengan Dan Song. Bagaimanapun juga, Niwa Gojoseon adalah sesuatu yang terjadi ratusan tahun yang lalu. Murid biasa tidak akan pernah bisa mengetahui rahasia semacam ini. Hanya mereka yang berada di eselon atas yang bisa mendapatkan petunjuk. Pemuda berjubah merah membawa Lin Suan ke area sekte dalam, tetapi tidak masuk. Dia berkata kepada Lin Suan, Kakak senior, saya hanya murid sekte luar. Saya tidak bisa masuk ke sekte dalam. Anda harus mengandalkan diri sendiri mulai sekarang. Oke, Lin Suan mengangguk dan memasuki sekte dalam sendirian. Namun, Lin Suan tidak merabar-rabar sendirian. Setelah memasuki sekte dalam, ada orang-orang khusus yang membimbingnya. Dengan sangat cepat, dia ditugaskan ke halaman independen. Setiap murid dalam dapat menikmati halaman mandiri bergerak sebagai tempat tinggal mereka sendiri. Dari percakapan tersebut, Lin Suan juga mengetahui bahwa perlakuan terhadap murid inti bahkan lebih baik. Mereka bahkan bisa menempati puncak gunung dan menggunakannya sebagai tempat tinggal mereka sendiri. Beberapa murid inti yang kuat bahkan bisa memperbudak murid sekte luar dan memerintahkan murid sekte dalam melakukan sesuatu untuk mereka. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan yang besar. Lin Suan memilih halaman dan tinggal di sana. Dia tidak segera bertindak. Sebaliknya, dia berkultivasi secara diam-diam untuk mengumpulkan kekuatannya. Begitu saja, dia tinggal di sekte dalam. Di sisi lain, di luar dan zong, sedang berlangsung ujian selama beberapa hari terakhir. Murid sekte luar yang tak terhitung jumlahnya mencoba yang terbaik untuk memasuki sekte dalam. Di antara mereka, ada seorang gadis muda cantik yang juga ingin mengikuti tes tersebut. Gadis muda itu cantik, tapi ekspresinya sedikit sombong. Dia mengangkat dagunya seperti seorang putri kecil yang bangga. Saat itu, banyak pria muda di sekitarnya. Ada sepuluh tempat untuk memasuki sekte dalam kali ini. Aku pasti akan mendapatkannya, kata gadis muda itu dengan bangga. Tentu saja. Para prajurit di sekitarnya dengan cepat menyanjungnya. Di sampingnya, ada beberapa murid yang sombong. Mereka juga elit dari sekte luar dan sangat percaya diri untuk memasuki sekte dalam. Di antara mereka, ada seorang pemuda berjubah merah. Dia memandang gadis muda itu dan tersenyum. Itu sudah pasti. Kakak Ting, kita akan masuk bersama. Namun, setelah memasuki sekte dalam, kamu harus bergantung pada saudaramu. Jika saatnya tiba, jangan lupakan aku. Mendengar pujian di sekitarnya, gadis muda bernama Fang Ting menjadi semakin bangga. Tentu saja. Jangan khawatir, saudaraku sangat kuat di sekte dalam. Setelah kita masuk, aku akan memintanya untuk menjagamu. Ketika murid-murid di sekitarnya mendengar itu, mereka merasa iri. Mereka tahu bahwa Fang Ting sangat berkuasa. Di usia yang begitu muda, dia telah menjadi murid sekte luar teratas dan akan memasuki sekte dalam. Tidak hanya itu, dia memiliki saudara laki-laki yang lebih kuat lagi yang berada di sekte dalam. Bisa dibilang tidak ada yang berani menindasnya. Dia mungkin akan menjadi putri surga yang bangga jika dia memasuki sekte dalam. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Namun saat itu juga hasil tesnya sudah keluar. Segera, semua orang menjulurkan leher dan melihat dengan gugup. Gadis muda bernama Fang Ting juga menjadi gugup. Sejujurnya, meskipun dia cukup berbakat, ada banyak orang di sekte luar yang lebih berbakat dan lebih kuat darinya. Oleh karena itu, dia tidak sepenuhnya percaya diri. Namun, ketika dia melihat namanya berada di peringkat ke-10, wajah kecilnya yang lembut segera menunjukkan senyuman puas. Kesepuluh, meski sedikit lebih buruk dari yang dia bayangkan, dia tetap sangat puas. Itu karena dia tahu hanya ada sepuluh tempat untuk memasuki sekte dalam kali ini. Dengan kata lain, selama dia masuk sepuluh besar, dia pasti bisa masuk ke sekte dalam. Hahaha, itu hebat. Saya akhirnya memasuki sekte dalam. Satu demi satu, seruan terkejut terdengar. Jelas sekali, ini adalah sepuluh murid teratas. Segera, penatua sekte luar berjalan dengan cepat dengan sebuah gulungan di tangannya. Adapun Fang Ting dan sepuluh murid teratas lainnya, mereka semua memiliki senyum puas di wajah mereka saat mereka dengan cepat berjalan keluar dan berdiri di depan. Mereka tahu bahwa sudah waktunya mengumumkan hasilnya. Benar saja, tetua sekte luar perlahan berkata, Selanjutnya, saya akan mengumumkan kandidat Anda untuk masuk ke sekte dalam. Huang Kai, Zhao Dong, Qin Feng. Penatua sekte luar membacakan sembilan nama berturut-turut. Mereka semua adalah murid yang berada di peringkat sembilan besar. Fang Ting mendengarkan dengan ekspresi puas diri. Namun, saat tiba gilirannya, dia tiba-tiba berhenti. Tetua sekte luar perlahan-lahan menyimpan gulungan itu dan berkata dengan suara yang dalam, Mulai hari ini dan seterusnya, kalian sembilan akan menjadi murid sekte dalam. Setelah memasuki sekte dalam, kamu harus berkultivasi dengan baik. Kamu tidak boleh mengendur. Ya, murid patuh. Qin Feng dan sembilan murid lainnya menganggup dengan hormat. Kerumunan di sekitarnya menjadi gempar. Apa yang sedang terjadi? Hanya ada sembilan orang. Mengapa hanya ada sembilan? Fang Ting dengan cepat berkata, Tetua, mengapa kamu tidak membaca namaku? 1553 Apa yang sedang terjadi? Hanya ada sembilan orang. Mengapa hanya ada sembilan? Semua orang bingung dan bingung. Fang Ting dengan cepat berkata, Tetua, mengapa kamu tidak membaca namaku? Setelah tetua sekte luar mendengarnya, dia berkata dengan suara yang dalam, Kali ini hanya ada sembilan tempat untuk memasuki sekte dalam, jadi hanya sembilan teratas yang akan dipilih. 9. Bagaimana mungkin? Fang Ting tampak cemas, bukankah kita mengatakan totalnya ada sepuluh tempat? Mengapa kurang satu? Benar, tetua. Bukankah tempatnya sudah diputuskan sebelumnya? Qin Feng, yang telah menjadi murid sekte dalam, juga bingung. Memang ada sepuluh tempat sebelumnya, tetapi beberapa hari yang lalu, seorang murid datang untuk bergabung dengan Danzong dan langsung menjadi murid sekte dalam. Jadi wajar saja, tempatmu akan berkurang satu. Apa, seseorang menjadi murid sekte dalam secara langsung? Mendengar ini, semua orang kaget. Seseorang harus tahu bahwa mereka mengetahui aturan Danzong. Biasanya yang datang adalah murid sekte luar. Jarang sekali mendengar seseorang menjadi murid sekte dalam secara langsung. Mustahil, sial, bagaimana mungkin? Fang Ting berteriak. Dia awalnya penuh percaya diri dan berpikir bahwa dia pasti bisa memasuki sekte dalam kali ini. Namun, dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Ini melanggar aturan. Aku masuk sepuluh besar, jadi aku harus masuk sekte dalam. Fang Ting berkata cepat. Namun, sesepuh sekte luar mendengus dingin, berisik. Apakah ini tempat bagimu untuk berperilaku buruk? Ini adalah keputusan sekte. Apa yang membuatmu tidak senang? Di akhir kalimatnya, suaranya sangat dingin dan bahkan memancarkan aura yang kuat. Tidak-tidak. Merasakan aura ini, Fang Ting menjadi ketakutan dan segera berlutut di tanah. Melihat ini, sesepuh sekte luar berkata dengan suara yang dalam, Dengan bakatmu, kamu pasti bisa memasuki sekte dalam lain kali setelah berkultivasi selama jangka waktu tertentu. Kali ini, kamu bisa kembali dulu. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan membawa pergi Qin Feng dan sembilan murid sekte dalam lainnya. Hanya orang-orang yang terkejut saja yang tersisa. Sial, ini terlalu hina. Saya harus mencari tahu siapa yang menggantikan saya. Aku akan mencabik-cabiknya. Fang Ting berlutut di tanah dan berteriak dengan liar. Para seniman bela diri di sekitarnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Itu karena mereka tahu bahwa murid yang menjadi murid batinia akan mendapat masalah. Kakak laki-laki Fang Ting adalah sosok yang sangat menakutkan di sekte dalam. Dengan adanya dia, dia bisa membunuh siapa saja. Selama beberapa hari terakhir, Lin Xuan telah berkultivasi di kamarnya, tapi dia akan keluar dari waktu ke waktu. Di sekitar halaman rumahnya, ada banyak tumbuhan spiritual yang perlu dia rawat. Dia akan menyerahkan 70 persen ramuan spiritual ini kepada sekte tersebut, dan 30 persen sisanya akan menjadi hadiahnya. Ini adalah murid batinia. Jika dia ingin dipromosikan menjadi murid inti, dia hanya perlu membayar setengahnya. Dalam beberapa hari terakhir, ketika Lin Xuan merawat ramuan roh, dia juga mengenal beberapa murid sekte dalam di sekitarnya. Mereka akrab satu sama lain. Suatu hari, ketika Lin Xuan sedang berkultivasi, seseorang tiba-tiba mengetuk pintunya. Lin Xuan segera membuka matanya. Dia berdiri dan membuka pintu. Orang yang mengetuk pintu adalah tetangganya. Dia juga seorang murid batinia, dan namanya adalah Zhou Hai. Selain Zhou Hai, ada dua atau tiga sosok lainnya, semuanya adalah murid dalam di dekatnya. Apa masalahnya? Lin Xuan bertanya. Biasanya, tidak ada yang mengganggunya di siang hari. Sekarang pihak lain ada di sini, itu berarti sesuatu telah terjadi. Ada misi untuk kita. Misi. Mendengar itu, Lin Xuan mengerutkan kening. Dia secara alami tahu bahwa untuk menjadi murid dan Zhong, dia harus menyelesaikan beberapa misi sekte. Namun, dia tidak menyangka misi tersebut akan datang secepat itu. Ya, seperti ini. Kota-kota di dekat kita telah kehilangan ramuan roh akhir-akhir ini. Kadang-kadang, ada kerusuhan yang terlihat jelas. Jelas sekali bahwa itu adalah ulah manusia. Menurut berbagai penyelidikan, kami akhirnya menemukan bahwa itu adalah orang-orang dari sekte 10.000 racun. Sekarang, sekte tersebut telah mengeluarkan misi untuk membunuh orang-orang dari sekte 10.000 racun. Banyak murid sekte dalam telah mengambil tindakan karena hadiahnya kali ini terlalu bagus. Setiap kali Anda membunuh seorang seniman bela diri dari sekte 10.000 racun, Anda bisa mendapatkan kontribusi satu sekte. 10 poin kontribusi sekte dapat ditukar dengan buku alkimia bermutu tinggi, atau ramuan spiritual bermutu tinggi. Ramuan roh itu bukan yang kita tanam. Semuanya sangat berharga. Masing-masing dari mereka sangat berharga. Sepertinya sekte tersebut benar-benar marah kali ini. Ya, terutama buku-buku alkimia tingkat tinggi itu. Bahkan murid inti pun tergoda. Saya pikir banyak dari mereka akan pergi sekarang. Kami ingin pergi juga, jadi kami datang untuk menelponmu. Bagaimana, apakah kamu ingin pergi bersama? Zhou Haidan yang lainnya bertanya. Oke, ayo kita lihat. Lin Xuan mengangguk. Lagi pula dia tidak ada hubungannya. Dia juga bisa mendapatkan beberapa ramuan roh dan buku alkimia dengan membunuh beberapa orang dari sekte 10.000 racun. Dia bahagia. Semua barang milik Lin Xuan ada padanya, jadi tidak banyak yang perlu dikemas. Dia pergi bersama Zhou Haidan yang lainnya dan terbang ke kota di kaki gunung. Pada saat yang sama, Fang Ting juga menghubungi kakaknya di sekte dalam melalui surat. Fang Li, saudara laki-laki Fang Ting, juga seorang murid sekte dalam. Selain itu, dia adalah murid sekte dalam yang sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa semua orang di sekte dalam mengetahui tentang Fang Li. Ketika dia mengetahui bahwa tempat saudara perempuannya telah diambil dan dia tidak bisa memasuki sekte dalam, wajahnya langsung menjadi gelap. Menyelidiki, siapa yang menggantikan posisi adikku? Fang Li berkata dengan dingin kepada beberapa bawahannya di sampingnya. Jangan khawatir, Tuan Muda Fang. Kami akan menyelidikinya sekarang. Para pengikut ini juga merupakan murid sekte dalam. Mereka segera keluar untuk menyelidiki. Segera, mereka kembali. Kami menemukan beberapa informasi. Anak itu bernama Lin Xuan. Dia datang lima hari yang lalu. Dia memang menjadi murid sekte dalam secara langsung, tapi kami tidak dapat menemukan alasannya. Seberapa kuat anak itu? Fang Li bertanya dengan suara yang dalam. Aku tidak tahu tentang kemampuan alkimianya, tapi menurut mereka yang pernah melihatnya, dia hanyalah Raja Bintang 1. Raja Bintang 1. Mendengar ini, kerutan di dahi Fang Li semakin dalam. Orang-orang di sekitarnya mencibir, bagaimana dia bisa menjadi murid sekte dalam secara langsung dengan kultivasi yang begitu lemah. Mungkinkah anak itu jenius alkimia? Tidak mungkin. Jika dia benar-benar seorang jenius alkimia, kita seharusnya sudah tahu saat dia masuk. Tetapi sekarang, dia tidak menonjolkan diri. Saya khawatir ada sesuatu yang mencurigakan yang terjadi. Fang Li mendengus, tidak peduli siapa dia atau bagaimana dia masuk, dia harus membayar harga untuk menggantikan adikku. Ayo pergi, mari kita lihat apa yang mampu dilakukan Lin Suan. Fang Li mendengus, lalu berlari menuju halaman Lin Suan. Bersamanya ada beberapa murid batin lainnya dari sebelumnya. 1554. Sepanjang jalan, banyak murid sekte dalam melihat ini dan ekspresi mereka berubah. Bukankah itu Fang Li, kenapa dia terlihat sangat pucat? Kemana mereka pergi, mereka tidak terlihat ramah. Ya Tuhan, ada yang berani memprovokasi Fang Li. Bukankah dia takut mati? Saya mendengar bahwa seseorang menggantikan saudara perempuan Fang Li di sekte dalam. Saya pikir Fang Li akan mendapat masalah dengan pihak lain. Apa? Apakah ada hal seperti itu? Saya kira begitu. Memang ada murid baru di sekte dalam. Saya pikir namanya adalah Lin Suan. Lihat mereka, mereka memang pergi ke halaman Lin Suan. Para murid sekte dalam di sekitarnya berbisik. Ketika mereka melihat ini, mereka mengikuti mereka. Fang Li dan kelompoknya berhenti di depan halaman Lin Suan. Ini tempatnya. Fang Li memandang ke depan dengan tatapan dingin. Ya, Tuan Muda Fang, ini tempatnya. Tunggu, aku akan mengeluarkan anak itu. Kata salah satu murid sekte dalam. Kemudian, dia maju selangkah dan berteriak dengan dingin. Lin, keluar dari sini. Suaranya seperti guntur. Itu berubah menjadi pedang tajam dan dengan cepat menyebar ke dalam. Namun, di dalam sepi. Tidak ada respon sama sekali, apalagi seseorang. Huh. Beraninya kamu berpura-pura di depanku. Melihat tidak ada tanggapan, murid sekte dalam sangat tidak senang. Dia mendengus dingin dan melambaikan lengan bajunya. Tiba-tiba, sebuah kekuatan yang kuat mendorong ke depan. Dengan ledakan, pintu dan dinding di depannya meledak. Melihat ini, semua orang kaget. Apakah dia akan melakukannya sendiri? Namun, setelah menunggu beberapa saat, tidak ada yang keluar. Segera, beberapa murid sekte dalam memasuki halaman dengan kecepatan kilat dan memeriksanya. Kemudian, mereka keluar dan berkata, Tuan Muda Fang, tidak ada seorang pun di dalam. Tidak ada siapa-siapa. Mendengar ini, Fang Li mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin, Apakah ada di antara kalian yang tahu kemana anak itu pergi? Siapapun yang memberiku petunjuk, aku akan memberinya ramuan spiritual terbaik. Segera, seseorang berlari keluar dan berkata, Anak bermargalin itu pergi untuk menjalankan misi. Anak dari 10.000 sekte racun. Misi dari 10.000 sekte racun. Mendengar ini, Fang Li menyipitkan matanya dan senyuman dingin muncul di wajahnya. Kemudian, dengan membalikkan telapak tangannya, dia mengambil sebatang rumput roh dan melemparkannya ke pria itu. Beraninya kamu mengambil aliposisi adik perempuanku. Kemanapun kamu lari, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian. Kebetulan aku juga akan menerima misi dari sekte 10.000 racun. Aku akan menjaga bocah itu selagi aku melakukannya. Fang Li mencibir dan pergi bersama anak buahnya. Setelah melihat ini, murid-murid dalam di sekitarnya menggelengkan kepala dan menghela nafas. Huh, Lin Suan itu terlalu sial. Dia benar-benar menyinggung Fang Li. Itu benar. Dengan kekuatan dan metode Fang Li, anak itu pasti tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Bukan itu saja. Jika mereka bertemu dengannya di luar kali ini, anak itu mungkin akan kehilangan nyawanya. Ketika saatnya tiba, Fang Li akan membunuh anak itu dan menyalahkan sekte 10.000 racun. Bahkan jika sekte tersebut mengetahui sesuatu, mereka tidak akan peduli. Lupakan saja, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Jangan terlalu mempermasalahkannya. Sekelompok orang pergi satu demi satu. Di kaki gunung, kota-kota mengelilingi gunung seperti bintang. Meskipun hanya beberapa hari telah berlalu, Lin Suan menemukan bahwa penampilan tempat ini telah berubah. Di antaranya, banyak kota yang diserang. Tembok kota runtuh, rumah-rumah rusak, dan lubang-lubang dalam muncul di tanah. Tak hanya itu, di sekitarnya juga terdapat kabut hijau yang mengandung racun mematikan. Bahkan Kings pun harus berhati-hati saat menghadapinya. Menurut perkenalan Zoutian, ini adalah teknik unik dari sekte 10.000 racun. Kabut hijau ini sangat menakutkan. Itu diringkas dari banyak binatang iblis tingkat raja. Dapat dikatakan bahwa itu sangat kuat. Siapapun yang berada di bawah level raja pasti akan mati jika menyentuhnya. Sedangkan untuk kultifator tingkat raja, jika mereka secara tidak sengaja menghirupnya, mereka akan kehilangan banyak kekuatan dan bahkan mungkin terluka parah. Oleh karena itu, mereka harus berhati-hati saat berperang melawan sekte 10.000 racun. Sial! Orang-orang dari sekte 10.000 racun ini benar-benar tercelah. Iya! Hanya kabut beracun ini saja yang telah menghabiskan banyak energi spiritualku. Jika kita bukan raja, kita mungkin tidak akan bisa tinggal di dalam kabut beracun ini terlalu lama. Wajah murid batiniyah muram. Jelas sekali, kabut beracun di sekitarnya merupakan beban besar baginya. Orang-orang ini adalah Lin Suan dan yang lainnya. Mereka muncul di kota. Di antara mereka, Zouhai melihat ekspresi tenang Lin Suan dan bertanya dengan bingung. Saudara Lin, mungkinkah kamu tidak terpengaruh sama sekali? Astaga, energi spiritualmu terlalu kuat, bukan? Memang benar, ada banyak pedangki yang berputar di sekitar tubuh Lin Suan. Setiap pedangki sangat tajam, dan kabut beracun tidak bisa mendekatinya sama sekali. Zouhai dan yang lainnya juga menggunakan metode mereka sendiri, tetapi ekspresi mereka tidak setenang Lin Suan. Di antara mereka, Zouhai dan murid lain bernama Yang Song adalah yang terkuat. Keduanya adalah Raja Bintang 2. Dua sisanya adalah Raja Bintang 1 tahap akhir. Mereka berempat berjalan dengan hati-hati, sementara Lin Suan memeriksa sekeliling. Ngomong-ngomong, Saudara Lin, apakah kamu seorang pendekar pedang? Pedangki ini terlalu tajam, bukan? Sementara yang lain masih iri, Lin Suan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, sepertinya saya menemukan sesuatu yang aneh. Aneh, apa itu? Zouhai dan yang lainnya bingung. Mereka juga alkemis, dan kekuatan jiwa mereka sangat kuat. Namun, mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh sama sekali. Namun, melihat ekspresi Lin Suan, sepertinya dia tidak berpura-pura. Oleh karena itu, mereka sangat bingung. Ayo pergi, ikuti aku. Dengan lambayan tangannya, Lin Suan berlari ke depan. Meskipun Zouhai dan yang lainnya bingung, mereka tetap mengikutinya. Segera, mereka meninggalkan kota dan memasuki hutan purba. Setelah terbang beberapa saat, tubuh Lin Suan bergoyang dan terbang ke bawah. Melihat ini, Zouhai dan yang lainnya juga turun. Kemudian, mereka membelalak tak percaya. Karena ada banyak sekali mayat di tanah. Namun, sebagian besar mayat telah berubah menjadi tulang putih, dan sisanya membusuk. Jelas sekali, mereka semua diracun sampai mati. Ini adalah para pejuang dari kota-kota itu. Tampaknya mereka telah bertarung dengan sekte 10 ribu racun. Yang lain terkesiap. Jaraknya terlalu jauh. Orang-orang biasa tidak bisa merasakannya sama sekali. Bahkan mereka tidak bisa merasakannya. Namun, Lin Suan sepertinya sudah mengetahuinya selama ini. Seberapa kuat kekuatan jiwanya. Lin Suan melihat pemandangan itu dan mengerutkan kening. Racun yang sangat kuat. Tidak hanya mayatnya yang membusuk, tetapi seluruh tanah juga telah berubah menjadi tanah kematian. Tidak ada jejak kehidupan. Selanjutnya, gas beracun akan menyebar dan secara bertahap menyatu ke dalam kehampaan membentuk kabut beracun. Tidak lama kemudian seluruh tempat itu menjadi tanah kematian. Bahkan sehelai rumput pun tidak akan tumbuh. Suo Hai mengerutkan kening. Dia memanggil seekor tikus putih dari wilayah rajanya dan memberinya pil. Tiba-tiba, tikus putih itu bersinar terang. Hidung kecilnya yang hitam bergerak-gerak seolah sedang mencari sesuatu. Kemudian, ia berlari ke depan seperti sambaran petir. 1555 Suo Hai sangat gembira dan berseru, Saudara Lin, cepatlah datang. Kami telah menemukan jejak mereka. Kamu sudah menemukan jejak mereka. Lin Xuan juga terkejut. Dia tidak menyangka Fang Ping mempunyai tipuan seperti itu. Sosoknya bersinar, dan dia mengikuti di belakang. Pada saat ini, naga merah di lengan bajunya menjelaskan. Ini adalah tikus pencari roh. Ini adalah binatang yang sangat cerdas dengan indera penciuman yang sangat berkembang. Itu bisa melacak orang. Jadi begitulah adanya. Lin Xuan mengangguk. Dia akhirnya mengerti bagaimana Fang Ping bisa menemukan jejak sekte 10 ribu racun. Di depan mereka ada barisan pegunungan yang terus-menerus. Puncaknya tingginya ribuan kaki dan tampak seperti pedang dewa yang berdiri di tanah. Ketika Lin Xuan dan yang lainnya tiba, mereka menemukan bahwa tikus pencari roh tidak lagi terbang. Sepertinya ia tersesat. Apa yang sedang terjadi? Kami kehilangan mereka. Suo Hai mengerutkan kening. Jelas, dia tidak menyangka triknya akan gagal. Lin Xuan juga mengerutkan kening. Dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki, tetapi dia tidak menemukan siapapun di sekitarnya. Namun, dia merasa tidak enak. Pada saat ini, Naga Merah mengirimkan pesan, Nak, hati-hatilah. Aku khawatir ini adalah jebakan. Lin Xuan mengangguk dan hendak mengatakan sesuatu. Namun, tiba-tiba, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekeliling mereka dan mengelilingi mereka seperti hantu. Tawa sinis terdengar di sekitar. Itu seperti tawar roh jahat yang menyebabkan kulit kepala mati rasa. Siapa ini? Keluar. Suo Hai dan yang lainnya berteriak. Di saat yang sama, tubuh mereka bersinar terang untuk mempertahankan diri. Lin Xuan menyipitkan matanya karena terkejut. Trik yang bagus. Dia bahkan tidak mendeteksi kehadiran mereka. Tampaknya orang-orang dari sekte 10 ribu racun ini memiliki beberapa trik yang tidak biasa. Haha, aku tidak menyangka itu hanya beberapa anak. Kamu benar-benar berani mengejar kami ke sini. Harus kuakui, kamu benar-benar berani. Suara dingin terdengar. Oh tidak, itu adalah sekte 10 ribu racun. Wajah Zou Hai berubah. Semuanya, hati-hati. Kemudian, dia meraung, Huff, sisa-sisa dari sekte 10 ribu racun. Kamu telah merugikan rakyat jelata. Beraninya kamu mendekati Dan Zongku. Kamu mendekati kematian. Eh, aku tidak menyangka kamu berasal dari Dan Zong. Jika itu masalahnya, maka semakin banyak alasan aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Sebelum dia selesai berbicara, bayangan hijau terbang dengan cepat. Lampu hijau itu terlalu menakutkan. Itu menutupi langit dan menutupi bumi. Ini seperti lautan yang mengamuk. Langsung menuju ke Zou Hai. Enyahlah. Zou Hai meraung dan meninju. Tinju merah menyala membawa cahaya cemerlang yang menerangi sekeliling saat dengan cepat menghantam lampu hijau. Ledakan. Suara mengerikan terdengar. Lebih dari separuh lampu hijau dicairkan oleh kepalan tangan merah yang menyala-nyala. Namun, Zou Hai juga tidak menjalaninya dengan mudah. Dia mundur lima langkah, dan darah di tubuhnya mendidih. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Serangan hijau itu terlalu menakutkan. Itu tidak kuat, tapi kekuatannya aneh, dan bahkan membawa gas beracun. Untungnya, dia berhati-hati dalam membela diri, sehingga pihak lain tidak berhasil. Eh, aku tidak menyangka kamu sekuat itu. Kamu benar-benar selamat dari tangan iblis hijau milikku. Tapi nak, jangan terlalu bangga. Aku baru menggunakan setengah dari kekuatanku sekarang. Kali ini, aku akan menggunakan kekuatan penuhku. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa memblokirnya. Suara dingin itu terdengar lagi, dengan rasa ejekan yang kuat. Kemudian, energi yang sangat dahsyat melonjak dan menghantam Zou Hai. Wajah Zou Hai berubah drastis. Serangan sebelumnya masih terlalu berat untuk dia tangani. Namun, sekarang pihak lain telah menggunakan kekuatan penuhnya, auranya membuatnya merasa tercekik. Melihat Zou Hai akan ditelan oleh pohon palem hijau, Lin Suan mengambil tindakan pada saat kritis ini. Dia melambaikan tangannya, dan pedang besar Ki dengan cepat terbentuk. Itu bersinar terang seperti pelangi ilahi dan dengan cepat menebas ke depan. Aura pembunuh yang mengerikan melonjak ke langit. Ledakan. Dalam sekejap, telapak tangan hijau itu terpotong oleh pedang Ki. Tak hanya itu, gas beracun yang memenuhi langit juga ikut musnah seluruhnya. Terima kasih, Saudara Lin. Melihat Lin Suan telah memukul mundur pihak lain, Zou Hai menghela nafas lega dan mengucapkan terima kasih. Yang lainnya juga sangat terkejut. Mereka tidak menyangka kekuatan pertempuran Lin Suan begitu kuat. Saat ini, suara dingin terdengar lagi. Saya tidak menyangka akan ada ahli lain. Tapi nak, karena kamu berani menyinggung perasaanku, kamu pasti mati kali ini. Gelombang suara berubah menjadi lautan hijau dan menyebar ke segala arah, membawa serta gas beracun yang aneh. Sialan Sekte 10.000 Racun Zou Hai mengertakkan gigi, lalu dengan cepat mengeluarkan beberapa pil dan membagikannya kepada Lin Suan dan yang lainnya. Ini adalah pil roh hijau. Dapat menyembuhkan ratusan racun. Ambillah dan kamu dapat melawan racun dari Sekte 10.000 Racun. Lin Suan mengambilnya dan menciumnya. Kemudian, dia mengangguk sedikit dan menelan pilnya. Namun, Zou Hai dan yang lainnya tidak terlihat terlalu baik. Ini karena dari serangan sebelumnya, pihak lain setidaknya adalah Raja Bintang Tiga. Mereka tidak punya cara untuk menolak ahli seperti itu. Namun, mereka lebih terkejut dengan kekuatan Lin Suan. Saudara Lin, apakah kamu seorang Raja Bintang Tiga? Apakah kamu menyembunyikan kekuatanmu? Mereka bertanya dengan bingung. Lin Suan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, saya hanya menggunakan beberapa teknik rahasia. Namun, tidak sulit untuk melawan Raja Bintang Tiga. Huff, kamu benar-benar membual tanpa malu-malu. Suara dingin itu terdengar lagi. Tidak sulit melawan Raja Bintang Tiga. Nak, sepertinya kamu tidak tahu batas kemampuanmu. Baiklah, aku akan membunuhmu hari ini dan memberitahumu kekuatan Raja Bintang Tiga. Saat kata-kata ini diucapkan, banyak sekali sosok muncul di sekitarnya. Seorang pria parubaya keluar dari depan. Dia mengenakan jubah biru, dan wajahnya pucat dan tidak berjanggut. Matanya panjang dan sipit, dan dipenuhi rasa dingin. Matanya berwarna hijau giyok dan memiliki tatapan yang sangat ganas. Pria parubaya inilah yang menyerang sebelumnya. Dia juga seorang Raja Bintang Tiga. Di belakangnya berdiri puluhan bangsawan sekte 10.000 racun, mulai dari Raja Bintang Tiga hingga Yang Mulia Surga Kesembilan. Apa, begitu banyak orang? Suau Haidan yang lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka sudah bukan tandingan Raja Bintang Tiga, apalagi seniman bela diri dari 10.000 racun sekte di belakangnya. Apakah kita benar-benar akan mati di sini kali ini? Jangan panik. Tahan mereka. Orang-orang di sekitar sini seharusnya adalah murid dan song. Murid lain dengan cepat mengirimkan transmisi suara. Lalu, dia melambaikan tangannya dan melemparkan pil merah ke langit. Kemudian meledak dan membentuk awan kabut. Ini adalah sinyal komunikasi antara murid-murid dan song. Itu bisa digunakan untuk meminta bantuan. Sekarang setelah digunakan, mungkin bisa dilihat dari jarak ratusan mil. Namun, pria parubaya berjubah biru itu tertawa sinis. Dia melambaikan tangannya, dan lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya dan melesat ke langit, menyelimuti kabut merah. He he, kamu mau telpon minta tolong. Percuma saja. Hari ini adalah hari kematianmu. Berengsek. Ekspresi Zou Haidan yang lainnya berubah drastis saat mereka melihat ini. Di sisi lain, tatapan linsuan gelap. Meskipun sinyal bantuan telah diblokir, orang-orang ini tidak terlalu menjadi ancaman baginya. Selama dia menyerang dengan kekuatan penuh, dia bisa membunuh mereka semua. Itulah yang dia pikirkan. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya bersirkulasi, dan aura akan segera dilepaskan. Pada saat ini, suara gemuruh panjang tiba-tiba datang dari jauh. Itu seperti sambaran petir yang tiba-tiba berguling. 1556. Suara itu sangat menakutkan. Tidak hanya ekspresi Zou Haidan yang lainnya yang berubah, tetapi bahkan pria parubaya dari sekte 10.000 racun pun tampak muram. Jantung linsuan berdetak kencang. Dia menyipitkan matanya dan melihat kekejauhan. Energi ini terlalu menakutkan. Tampaknya telah melampaui Raja Bintang 3. Mungkinkah itu Raja Bintang 4? Memikirkan hal ini, linsuan mengerutkan kening. Dia tidak menyerang lagi. Sebaliknya, dia memperhatikan dengan tenang. Bahkan Raja Bintang 4 pun sulit baginya sekarang. Jika pihak lain berasal dari sekte 10.000 racun, maka dia hanya bisa pergi bersama Zou Hai dan yang lainnya. Tak lama kemudian, sosok itu tiba dan melayang di langit. Dia seperti dewa perang, memandang ke bawah. Itu adalah seorang pemuda dengan ekspresi dingin. Matanya bagai kilat, membuat hati orang bergetar. Sebuah kuali berwarna merah menyala melayang di atas kepalanya. Dua naga api diukir di atasnya, berputar mengelilingi satu sama lain. Huh, beraninya sekte 10.000 racun berperilaku begitu kejam di dekat dan zongku. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Suara dingin pemuda misterius itu terdengar. Siapa kamu? Di bawah, pria parubaya dari sekte 10.000 racun memasang ekspresi muram. Para seniman bela diri di belakangnya juga mengerutkan kening. Mereka bisa merasakan betapa kuatnya Aura pihak lain. Murid inti dan zong, Liu Chao. Pemuda misterius itu berkata dengan dingin, saya sudah menjawab pertanyaan Anda. Anda bisa mati sekarang. Di langit, pemuda misterius itu melambaikan tangannya. Segera, kuali merah di atasnya memancarkan cahaya terang. Itu seperti lautan api, dan dengan cepat bergulir ke bawah. Api yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit, menembus lautan awan dan langsung menyelimuti semua seniman bela diri dari sekte 10.000 racun. Ah! Ceritan menyedihkan terdengar, para seniman bela diri dari 10.000 racun sekte mencoba yang terbaik untuk melawan. Namun, itu tidak ada gunanya. Bahkan pria paruh baya berjubah biru menggunakan wilayah rajanya untuk mencoba melarikan diri. Namun, Liu Chao dengan dingin mendengus. Dia mengarahkan jarinya, dan nyala api membubung ke langit, berubah menjadi naga api yang langsung menelan pria paruh baya itu. Dalam sekejap, semua seniman bela diri dari sekte 10.000 racun terbunuh. Bahkan gas beracun di sekitarnya pun menguap oleh lautan api, tanpa meninggalkan jejak. Luar biasa! Mereka semua terbunuh dalam sekejap. Suo Haidan yang lainnya membelalak tak percaya. Lin Suan juga sangat terkejut. Kekuatan lawannya telah melampaui ekspektasinya. Dia memang seorang ahli. Kemungkinan besar, kekuatannya telah melampaui kekuatan Raja Bintang Tiga. Terlebih lagi, dari kata-kata pihak lain, dia sepertinya adalah murid inti. Apakah ini kekuatan murid inti? Lin Suan menyipitkan matanya dan dengan hati-hati mengukur lawannya. Salam, kakak senior. Suo Haidan yang lainnya berteriak dengan hormat. Saat ini, suara sesuatu yang menembus udara terdengar dari jauh. Beberapa siluet terbang dengan kecepatan kilat. Mereka semua adalah anak muda berseragam dan song. Sepertinya mereka juga murid dan song. Kali ini, totalnya ada lima atau enam orang, baik pria maupun wanita, dan kekuatan mereka tidak lemah. Ketika orang-orang ini tiba dan melihat pemandangan di bawah, Jing segera tersenyum dan berkata, Saudara beladiri senior Liu memang kuat. Dia membunuh hampir seratus seniman beladiri sekteh 10 ribu racun dengan mengangkat tangannya. Cara seperti itu menantang surga. Itu karena kakak senior Liu juga merupakan eksistensi yang sangat kuat di antara murid inti. Namun, orang-orang dari sekteh 10 ribu racun ini terlalu tercelah. Beraninya mereka datang ke dan song dan berperilaku begitu kejam. Apalagi dari kelihatannya jumlahnya cukup banyak. Mungkinkah mereka sedang merencanakan sesuatu? Para murid baru dengan cepat berbicara. Pada saat ini, murid inti bernama Liu Cao menunduk dan berkata dengan suara yang dalam, Apakah kalian semua murid batin? Ya, kata Zhou Hai cepat. Terima kasih atas bantuanmu, Saudara beladiri senior Liu. Liu Cao menganggup dan berkata lagi, Kamu harus kembali. Kali ini, kekuatan sekteh 10 ribu racun sangat kuat. Kamu tidak bisa melawan mereka. Oke, kita akan kembali sekarang. Zhou Hai dan yang lainnya menganggup. Mereka tahu bahwa Liu Cao benar. Kali ini, kekuatan sekteh 10 ribu racun sangat kuat dan jumlah orangnya banyak. Akan sangat berbahaya jika mereka tetap tinggal di sini. Lin Suan, ayo pergi. Zhou Hai melihat ke samping dan berkata dengan cepat. Oke, Lin Suan menganggup dan berbalik untuk pergi. Namun, saat ini, seorang pemuda di langit mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin, Lin Suan. Anda adalah murid dalam yang baru, Lin Suan. Ada sedikit nada dingin dalam suaranya. Lin Suan berhenti dan melihat ke belakang. Zhou Hai dan yang lainnya juga bingung dan berhenti. Dia menoleh ke belakang dan melihat seorang pria tampan berdiri di sana. Namun, matanya sangat dingin dan bahkan ada sedikit niat membunuh. Hal ini membuatnya sangat bingung. Pihak lain ingin membunuhnya, tapi dia tidak mengenalnya sama sekali. Pada saat ini, murid-murid lainnya bertanya, Fang Li, apa yang terjadi? Apakah kamu kenal dia? Bukan apa-apa, hanya masalah pribadi. Fang Li menjelaskan. Kemudian, dia melihat ke depan dan berkata dengan hormat, Saudara beladiri senior Liu, ada beberapa hal yang harus saya selesaikan. Saya ingin tinggal di sini untuk sementara waktu. Oke. Liu Cao mengangguk. Kemudian, tubuhnya bersinar dan dia berubah menjadi pelangi dan pergi. Sepertinya dia akan memburu seniman beladiri 10 ribu racun sekte lainnya. Ketika orang-orang yang tersisa melihat ini, mereka juga mengikuti dari belakang. Saat ini, hanya Fang Li yang tersisa di langit. Tiba-tiba, tubuh Fang Li tenggelam dan dia mendarat di tanah. Di seberangnya, Zhou Hai dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka tidak mengerti mengapa Fang Li tetap tinggal. Namun, kalau dilihat dari matanya, itu bukanlah sesuatu yang bagus. Oleh karena itu, mereka buru-buru mengirimkan transmisi suara, Saudara Lin, berhati-hatilah. Fang Li adalah tokoh besar di sekte dalam, tapi dia tidak bisa dianggap enteng. Lin Xuan menyipitkan matanya. Dia benar-benar tidak tahu apa niat Fang Li. Ini karena dia tidak berinteraksi dengan siapapun selama beberapa hari terakhir di Dansong. Tidak mungkin dia menaruh dendam pada siapapun. Di depannya, Fang Li mencibir, Lin Xuan, beraninya kamu mencuri tempat adikku. Adikmu. Lin Xuan mengerutkan kening lebih keras. Dia sama sekali tidak mengenal saudara perempuan pria ini. Konyol. Lin Xuan mendengus dan berbalik untuk pergi. Dia tidak punya waktu untuk disiasiakan dengan orang seperti ini. Mencoba pergi. Fang Li mencibir dari belakang. Kemudian, tubuhnya bersinar dan dia muncul di depan semua orang, menghalangi jalan mereka. Di saat yang sama, aura mengerikan muncul dari tubuhnya. Itu sangat tajam. Fang Li, apa yang kamu lakukan? Saya memperingatkan Anda, jangan main-main. Zhou Hai berkata dengan cepat. Mengacau. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu mengendalikanku. Enyah. Fang Li mendengus dan melayangkan pukulan. Seketika, Zhou Hai didorong mundur. Bang, bang, bang. Zhou Hai didorong mundur, membuat tanah retak. Ekspresinya sangat jelek. Ketika yang lain melihat ini, mereka juga meraum dengan marah. Fang Li, meskipun kamu penantang bintang tiga, kami juga tidak lemah. Jika kamu mendorong kami terlalu jauh, kami akan bertarung sampai mati. Bertarung sampai mati, hanya sedikit dari kalian. Kamu tidak layak aku membunuhmu. Fang Li berkata dengan dingin, selama kamu tersesat dan tidak ikut campur, aku tidak akan membunuhmu. Namun, aku tidak akan membiarkan orang ini pergi hari ini. Lalu, dia menatap Lin Suan dengan dingin lagi. 1557. Lin Suan mengerutkan kening saat melihat ini. Apakah saya mengenal Anda? Kamu tidak mengenalku, tetapi saudara perempuanku bisa saja memasuki sekte dalam, tetapi kamu menggantikannya. Katakan padaku, bagaimana aku bisa melepaskanmu. Jadi itulah yang terjadi. Wajah Zhou Hai dan yang lainnya menjadi gelap ketika mereka mendengar ini, tapi Lin Suan mengerti. Dia memang menjadi murid sekte dalam secara langsung, tapi itu adalah keputusan sekte dan tidak ada hubungannya dengan dia. Sedangkan untuk mengambil posisi saudara perempuan Fang Li, dia tidak tahu. Tapi sekarang, pihak lain tidak menjelaskan sama sekali dan hanya menunjukkan niat membunuh padanya. Ini benar-benar meremehkannya. Namun, Lin Suan tidak takut pada Raja Bintang Tiga Belaka. Jadi, dia berkata dengan dingin, menjadi murid sekte dalam adalah keputusan sekte. Jika Anda memiliki pendapat, Anda dapat memberitahu sekte tersebut secara langsung. Tidak ada gunanya berbicara denganku. Tentu saja, jika kamu bersikeras mencari masalah denganku, aku tidak keberatan memberimu pelajaran. Beri aku pelajaran. Fang Li tertegun, lalu dia mencibir. Haha, bualan yang tidak tahu malu. Nak, menurutku air pasti masuk ke otakmu. Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu. Dia mencibir dengan jijik. Sejauh yang dia ketahui, Lin Suan hanyalah seorang kultifator rilem Raja Bintang Satu. Orang seperti itu pasti tidak kuat. Fang Li adalah Raja Bintang Tiga, eksistensi yang sangat kuat di antara para murid sekte dalam. Dia memiliki banyak teknik rahasia di tangannya, dan dia juga memiliki nyala api yang sangat unik. Dapat dikatakan bahwa dia sangat kuat. Dia hanya perlu menggerakkan jarinya dan dia akan mampu meremukkan pihak lain sampai mati. Namun, Fang Li masih berani menyombongkan diri karena telah memberinya pelajaran. Lelucon yang luar biasa. Nak, aku tidak peduli apa latar belakangmu, dan aku tidak tahu bagaimana kamu memasuki sekte dalam. Karena kamu berani mengambil aliposisi adikku, kamu harus mati. Ingat, di kehidupanmu selanjutnya, berhati-hatilah. Jangan memprovokasi orang yang tidak mampu kamu provokasi. Suara Fang Li terdengar dingin. Niat membunuh tanpa batas melonjak dari tubuhnya, membentuk aura pembunuh yang menembus langit dan bumi. Apa, Anda berani membunuh? Fang Li, apakah kamu tidak tahu aturan sekte? Soho Haim Raung. Aturan sekte dan Zhong menyatakan bahwa murid dari sekte yang sama tidak diperbolehkan membunuh satu sama lain. Jadi, kalaupun ada dendam, biasanya itu hanya pelajaran. Tapi sekarang, Fang Li ingin membunuh Lin Suan, ini terlalu mengejutkan. Apa masalahnya? Sekelompok idiot. Bagaimanapun, kamu di sini untuk sebuah misi. Bahkan jika kamu tidak dapat kembali, orang lain akan mengira kamu dibunuh oleh sekte sepuluh ribu racun. Jadi mereka tidak akan mencurigaiku. Nak, matilah di neraka. Fang Li meraung marah dan menyerang Lin Suan. Itu adalah seni bela diri yang menakutkan sejak awal. Api binatang harimau ungu. Bola api ungu muncul di tubuh Fang Li, terbakar dengan ganas dan mengeluarkan aura yang menakutkan. Nyala api ini dimurnikan, 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 iblis, Fang Li, dimurnikan, iblis yang dimurnikan. Sekarang Fang Li menggunakannya, itu bahkan lebih menakutkan. Bentuk transformasi harimau-harimau ungu. Taring. Seolah-olah Raja Iblis sungguhan memancarkan aura mengerikan. Kemana pun ia melewatinya, kekosongan itu akan segera runtuh. Dalam sekejap, itu berada di depan Lin Suan. Di sisi lain, sosok Lin Suan melintas, dan kecepatannya seperti hantu. Dia langsung menghilang dari tempatnya berdiri dan muncul di sisi lain. Dia menghindarinya. Melihat ini, Zhou Hai dan yang lainnya sangat gembira. Namun di saat berikutnya, mereka berseru. Mereka menyadari bahwa harimau ungu itu tidak menghilang. Sebaliknya, ia menerkam Lin Suan lagi. Api yang mengerikan menyebabkan kekosongan terdistorsi secara tak tertandingi. Huff, tidak ada gunanya. Nak, kamu tidak bisa melarikan diri. Ini adalah sumber api asalku. Itu tidak akan berhenti sampai aku membunuhmu. Fang Li mencibir dari jauh. Meskipun kecepatan Lin Suan mengejutkannya, dia tidak peduli. Dia sangat percaya diri. Di sisi lain, Zhou Hai dan yang lainnya khawatir. Sialan Fang Li, orang ini benar-benar ingin membunuh Lin Suan. Lin Suan akan berada dalam bahaya. Jika itu masalahnya, jangan salahkan aku. Lin Suan berhenti mengelak. Sebaliknya, dia menyerang dengan cepat. Dia tidak takut akan masalah. Karena pihak lain ingin membunuhnya, dia harus membunuh pihak lain untuk mencegah masalah di masa depan. Naga Biru Istirahat. Pedang Iblis Hitam muncul di tangannya. Lalu, dia menusuknya. Ini adalah langkah yang baru saja dia pelajari. Saat dia menggunakannya, kekuatannya sangat menakutkan. Pedang Ki melonjak dan berubah menjadi naga hitam. Ia meraung dan melonjak. Naga hitam itu bersinar seperti naga ilahi sungguhan. Itu menimbulkan ribuan gelombang dan bergerak cepat dalam kehampaan. Ada pancaran pedang yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Mereka menembus lautan awan. Ledakan. Pedang Hitam Ki bertabrakan dengan bayangan harimau ungu. Terjadi ledakan yang menggemparkan bumi. Energi mengerikan itu mengguncang langit dan bumi. Namun, ledakannya hilang dalam sekejap. Semua energi, termasuk harimau ungu, dihancurkan oleh Pedang Hitam Ki dan menghilang tanpa jejak. Zhou Hai dan yang lainnya sudah mundur agak jauh untuk menyaksikan pertempuran itu. Mereka tidak dapat menahan energi sama sekali. Apa? Dia memblokirnya. Bagaimana mungkin? Fang Li kaget. Dia tidak bisa mempercayainya. Fang Li hanyalah Raja Bintang 1. Dia adalah Raja Bintang 3. Perbedaan kekuatan keduanya seperti langit dan bumi. Tapi, dia benar-benar berhasil memblokir serangannya. Bagaimana mungkin? Dia tidak percaya. Di kejauhan, Zhou Hai dan yang lainnya juga terkejut. Meskipun mereka telah melihat Lin Suan bertarung melawan ahli dari 10.000 racun sekte, mereka berpikir bahwa itu adalah teknik rahasia yang tidak akan bertahan lama. Tapi sekarang, Lin Suan mampu memblokir serangan Fang Li dengan mudah. Hal ini membuat mereka sangat terkejut. Mereka bahkan menemukan bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai melalui seni rahasia. Mungkin Lin Suan benar-benar kuat. Memikirkan hal ini, mereka semua menghela nafas lega. Ekspresi Fang Li sangat suram. Matanya seperti kilat saat dia menatap ke depan. Sial, itu tidak mungkin. Bagaimana kamu melakukannya? Mungkinkah kamu meminum pil yang merangsang energi? Iya, itu pasti. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa memblokir seranganku? Sebagai seorang alkemis, dia secara alami tahu tentang jenis pil yang dapat meningkatkan kekuatan seorang seniman bela diri secara instan. Namun hal itu akan menimbulkan kerusakan besar pada tubuh. Menurutnya, Lin Suan pasti meminum pil seperti itu untuk bisa melawannya. Huff, itu hanya pil yang menggunakan kekuatan luar. Bagaimana bisa dibandingkan denganku? Selanjutnya, aku akan memberitahumu kekuatanku yang sebenarnya. Fang Li menghibur dirinya sendiri. Namun, Lin Suan mendengus dingin. Idiot yang tak tahu malu. Dengan itu, tubuhnya bersinar dan dia menyerang ke depan lagi. Pedang iblis sembilan kegelapan di tangannya memancarkan kekuatan mengerikan. Dia mengayunkannya ke bawah dengan cepat, dan meledak seperti guntur. Cahaya pedang yang menakutkan menebas ke arah Fang Li. 1558. Kamu sedang mendekati kematian. Fang Li sangat marah. Dia tidak menyangka Lin Fan akan mengambil inisiatif menyerangnya. Tidak diragukan lagi ini adalah sebuah provokasi. Tinju seribu binatang. Dia mengayunkan tinjunya dan api ungu yang tak terhitung jumlahnya menari-nari. Mereka membentuk ribuan bayangan kepalan tangan dan menyerang Lin Suan. Setiap kepalan tangan seukuran gunung. Mereka membawa kekuatan yang mengerikan dan menghancurkan kehampaan. Bang! 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 Pedang ki dan bayangan tinju bertabrakan dan energi kekerasan menghancurkan seluruh langit. Namun, pedang ki Lin Suan terlalu kuat. Pedang iblis sembilan kegelapan menebas seperti sabit maut dan membelah semua bayangan kepalan tangan tersebut. Dalam sekejap, api ungu di langit padam dan tidak ada yang tersisa. Namun, pedang hitam ki menyerang Fang Li lagi. Sebelum pedang ki mendarat, niat membunuh yang mengerikan menembus kehampaan. Apa? Bagaimana ini mungkin? Fang Li sangat ketakutan saat melihat ini. Itu adalah keahlian utamanya. Bagaimana bisa dengan mudahnya dipatahkan oleh orang lain? Dia tidak bisa mempercayainya. Ketika dia merasakan niat membunuh yang mengerikan, jantungnya berdebar kencang. Pada saat ini, dia akhirnya tahu bahwa Lin Fan lebih kuat darinya. Oleh karena itu, dia mengertakan gigi dan mundur dengan cepat seperti sinar cahaya ungu. Apa? Dia mundur. Fang Li mundur. Di kejauhan, Zhou Hai dan yang lainnya membelalak tak percaya saat melihat ini. Fang Li adalah Raja Bintang Tiga Sejati dan sangat kuat. Semua orang disekte dalam tahu tentang dia. Terlebih lagi, nyala apinya bahkan lebih mengerikan. Itu berada di level Raja Iblis. Tapi sekarang, Fang Li benar-benar mundur, dan kelihatannya, dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya. Fang Li mundur dengan cepat seperti pelangi ungu. Namun, pedang hitam ki bahkan lebih ganas dan lebih cepat. Tidak hanya itu, pedang ki hitam telah mengunci dirinya dengan kuat. Itu seperti naga hitam yang mengaum di udara. Fang Li tidak bisa mengelak. Pada saat kritis ini, Fang Li mengertakan gigi dan dengan cepat mengeluarkan kuali ungu untuk memblokir pedang hitam ki. Dentang. Suara benturan logam terdengar dan seluruh ruang kosong retak. Meskipun Fang Li menggunakan kuali ungu untuk memblokir pedang ki, kekuatan yang kuat masih mengirimnya terbang dan menghancurkan beberapa gunung. Fang Li berteriak dengan ganas saat darah berceceran di mana-mana. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Sialan, bagaimana kamu melakukannya? Dia benar-benar gila. Di sampingnya ada lautan api ungu, yang membentuk wilayah raja, membakar gunung, pepohonan, dan hutan. Wajahnya mengerikan, seperti setan. Dia tidak berani mempercayainya. Namun, linsuan seperti bayangan yang berkedip-kedip, langsung muncul di sampingnya. Pedang iblis di tangannya dengan cepat menusuk ke bawah. Peng! Fang Li dikirim terbang lagi. Entah berapa banyak tulangnya yang patah. Kali ini, dia mengalami luka dalam yang serius dan hampir tidak bisa bangun. Namun, ketika dia melihat linsuan berjalan ke arahnya lagi, dia langsung berteriak. Karena dia menyadari bahwa pihak lain sangat ingin membunuhnya. Berhenti! Berengsek! Anda berani membunuh saya! Tahukah kamu siapa saya? Fang Li berteriak. Linsuan mendengus dingin, apa hubungannya denganku siapa dirimu? Aku tidak mengenalmu, namun kamu datang untuk membunuhku tanpa alasan sama sekali. Apakah menurutmu aku akan melepaskanmu? Mendengar ini, wajah Fang Li berubah jelek. Dia dengan cepat berkata, saya salah tentang apa yang terjadi sebelumnya. Aku akan meminta maaf padamu. Bisakah kamu melepaskanku? Di kejauhan, Zhou Hai dan yang lainnya tidak dapat mempercayai telinga mereka. Fang Li yang sombong memohon belas kasihan. Ini terlalu sulit dipercaya. Namun, Linsuan mendengus dingin, saya tidak suka meninggalkan ancaman, jadi Anda harus mati. Kemudian, dia perlahan mengangkat pedang iblis sembilan kegelapan. Kau mendekati kematian, nak, apakah kamu tidak tahu bahwa aku laki-laki kakak senior Liu Chao? Jika kamu berani menyentuhku, kakak senior Liu Chao tidak akan membiarkanmu pergi. Fang Li meraung dengan gila seolah-olah dia sudah gila. Mendengar ini, Zhou Hai dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka Fang Li berada di pihak Liu Chao. Orang harus tahu bahwa Liu Chao adalah murid inti, dan budidayanya telah mencapai tingkat Raja Bintang 4. Dia sangat menakutkan. Jika dia marah, dia bisa membunuh murid batin manapun di depan semua orang tanpa dihukum oleh faksi. Dapat dikatakan bahwa di mata mereka, Liu Chao adalah eksistensi tertinggi. Lin Suan mengerutkan alisnya. Dia telah menyaksikan metode murid inti itu, Liu Chao. Melihat Lin Suan ragu-ragu, Fang Li mencibir lagi, bagaimana, nak? Apakah kamu takut sekarang? Berlututlah dan bersujud padaku sekarang, dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, saat aku memberitahu kakak senior Liu Chao, kamu akan mati. Diam. Lin Suan mendengus dingin. Dengan lambayan pedangnya, dia memenggal kepala Fang Li. Uff. Darah muncrat saat Fang Li terjatuh. Bahkan dalam kematian, dia tidak percaya Lin Suan berani membunuhnya. Bukankah dia takut akan balas dendam para murid inti? Lin Suan berkata dengan dingin. Anda tidak perlu mengancam saya. Jika dia berani membuat masalah untukku, aku akan membunuhnya juga. Dengan itu, dia melambaikan tangannya, dan sembilan kegelapan api hitam menyembur keluar, membakar mayat di tanah. Namun, dia menyimpan cincin penyimpanan dan kuali pil ungu. Kuali itu mampu menahan kipedangnya, jadi kuali itu pasti bermutu tinggi. Sebagai murid batin yang kuat, Fang Li pasti memiliki banyak harta di dalam cincin penyimpanannya. Di sisi lain, Zhou Hai dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Suan benar-benar membunuh Fang Li. Mereka tidak percaya Fang Li telah terbunuh. Saudara Lin, kamu, Zhou Hai dan yang lainnya bergegas mendekat. Mereka tercengang saat melihat pemandangan di tanah. Lin Suan menggelengkan kepalanya, saya tidak punya pilihan. Jika saya tidak membunuhnya, saya tidak tahu kapan dia akan membunuh saya. Jangan khawatir, Sekte tidak akan bisa mengetahuinya. Seperti yang dia katakan, selama kamu tidak mengatakan apa-apa, tidak akan ada yang tahu bahwa aku yang melakukannya. Mereka pasti akan berpikir bahwa Sekte 10 ribu racunlah yang melakukannya. Jangan khawatir, Saudara Lin, kami tidak akan mengatakan apapun. Zhou Hai dan yang lainnya bersumpah. Tetapi kamu harus berhati-hati terhadap kakak senior Liu Cao. Bagaimanapun, dia adalah murid inti. Jika dia mengetahui hal ini, kita akan mendapat masalah. Murid inti memiliki kekuatan untuk membunuh. Mereka tidak harus melalui Sekte untuk membunuh murid dalam. Zhou Hai berkata dengan cemas. Tidak apa-apa, Raja Bintang 4 itu kuat. Aku mungkin tidak bisa mengalahkannya, tapi aku masih bisa melindungi diriku sendiri. Lin Suan tidak membual. Dia punya banyak trik, yang jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan Zhou Hai dan yang lainnya. Kemudian, rombongan orang itu pindah dan meninggalkan tempat itu. Lin Suan dan yang lainnya tidak melanjutkan misi mereka. Sebaliknya, mereka kembali ke Sekte tersebut. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak bisa melawan Sekte 10.000 racun. Lin Suan sedang tidak mud, jadi kelompok itu kembali. Namun, wajah Lin Suan menjadi gelap ketika dia kembali ke Dansong. 1559. Lin Suan juga sedang tidak mud, jadi kelompok itu kembali. Namun, wajah Lin Suan menjadi gelap ketika dia kembali ke Dansong. Dia menyadari bahwa setengah halaman rumahnya telah hancur. Hal ini membuatnya sangat marah. Ketika orang banyak melihat Lin Suan telah kembali, mereka mulai menunjuk ke arahnya dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Di depannya, di halaman yang dihancurkan Lin Suan, ada dua pria muda duduk. Ketika mereka melihat Lin Suan kembali, mereka membuka mata. Kamu Lin Suan. Keduanya menatap Lin Suan dengan sikap bermusuhan. Benar, ini aku. Anda menghancurkan halaman saya. Lin Suan bertanya dengan dingin. Huff, jadi bagaimana jika kami menghancurkan halamanmu? Apakah Anda berani menolak? Keduanya mencibir. Beraninya kamu menyinggung Tuan Mudafang. Anda sedang mendekati kematian. Nak, aku tidak menyangka kamu seberuntung itu bisa kembali secepat ini. Jika Anda bertemu Tuan Mudafang di luar, Anda sudah mati. Jangan khawatir, Anda tidak bertemu Tuan Mudafang. Tetapi Anda bertemu kami. Kami akan memberinya pelajaran. Beritahu dia bahwa beberapa orang tidak boleh diganggu. Nak, aku menyarankanmu untuk berlutut dan meminta maaf, atau kamu akan mati dengan mengenaskan. Kau lah yang harus berlutut dan meminta maaf. Beraninya kamu menghancurkan halamanku. Suara Lin Suan dingin, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Beraninya kamu mengancamku. Kedua pemuda itu mencibir. Nak, apakah kamu tidak tahu siapa dirimu? Kamu hanyalah seorang pemula yang baru saja memasuki sekte dalam. Beraninya kamu begitu sombong. Saya laki-laki Tuan Mudafang, dan Tuan Mudafang adalah laki-laki kakak senior Liu. Kamu telah menyinggung kami, dan kamu tidak akan bisa bertahan lama di sekte dalam. Saat ini, kedua pemuda itu tertawa dengan arogan. Kerumunan terdiam karena mereka tahu bahwa mereka benar. Lin Suan itu sudah mati. Iya, dia bisa saja menyinggung siapapun, tapi dia memilih untuk menyinggung Fang Li. Dia terlalu muda dan tidak tahu apa-apa. Saya pikir dia akan mengerti setelah tinggal di sekte dalam untuk sementara waktu. Mendengar suara-suara di sekitar mereka, kedua murid arogan itu menjadi semakin sombong. Nak, apakah kamu mendengar itu? Kamu tidak ada harapan lagi. Berlututlah dan minta maaf kepada kami. Mungkin kami akan melepaskanmu jika suasana hati kami sedang baik. Huff, kamu mendekati kematian. Lin Suan tidak mengatakan apapun. Dia seperti hantu, muncul dalam sekejap di depan kedua pemuda itu, mengangkat telapak tangannya, dan menamparkan mereka. P. Tamparan. Dua suara tajam terdengar. Segera, dua pemuda sombong itu menerima dua tamparan di wajah mereka. Anda. Beraninya kamu memukul kami. Keduanya tertegun sejenak sebelum meraung marah. Biasanya, mereka akan memamerkan kehebatan mereka di tempat suci. Kapan ada orang yang berani menindas mereka? Tapi sekarang, A adalah seorang pemula yang baru, T. Lin. Tidak mereka tidak. Mereka tidak. Ada pun murid-murid batin di sekitarnya, pikiran mereka menjadi kosong saat melihat ini, dan mereka berdiri terpaku di tanah dengan ekspresi kosong. Mereka tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Namun, Lin Suan hanya mencibir. Dia melambaikan telapak tangannya dan mengirimkan tamparan lagi ke depan. Tamparan. Tamparan. Tamparan keras terdengar. Tak lama kemudian, kepala kedua pemuda sombong itu bengkak. Darah bercampur gigi, rontok semua. Wajah kedua pemuda angku itu bengkak dan mengeluarkan banyak darah. Mata mereka penuh amarah, dan mereka meraung dengan ganas. Mereka ingin menghindar, tapi tidak bisa. Pada akhirnya, ada ekspresi ngeri di mata mereka. Mereka menyadari bahwa meskipun Lin Suan hanya Raja Bintang 1, kekuatannya terlalu menakutkan dan tak terduga. Mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Tidak, jangan pukul kami. Aku salah. Saudaraku, berhenti. Tolong ampuni kami. Kedua pemuda sombong itu berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Ketika murid-murid dalam di sekitarnya melihat ini, bola mata mereka hampir keluar dari rongganya. Mereka tidak percaya bahwa dua pemuda sombong itu berlutut di depan Lin Suan. Ya Tuhan, aku tidak sedang bermimpi, kan? Bukankah mereka anak buah Fang Li? Mereka biasanya sombong. Mengapa mereka takut kali ini? Siapa Lin Suan itu? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dalam sekejap, semua orang membicarakannya. Hanya Zhou Hai dan yang lainnya yang relatif tenang. Ini karena ini bukan apa-apa. Bahkan bos mereka, Fang Li, telah dibunuh oleh Lin Suan. Tentu saja, mereka tidak akan memberitahu siapapun tentang hal ini. Lin Suan menarik tangannya dan menyeka jari-jarinya. Lalu, dia berkata, kamu menghancurkan halaman rumahku. Kamu seharusnya tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Ya, ya, saudaraku. Kami akan memperbaikinya untuk Anda sekarang. Keduanya bergerak cepat untuk memperbaiki halaman Lin Suan. Adegan ini terlalu aneh. Semakin banyak murid sekte dalam datang untuk menonton. Namun, kedua pemuda sombong itu tidak berani sombong lagi. Sebaliknya, mereka segera menundukkan kepala dan bekerja. Segera, halaman itu diperbaiki. Lin Suan tidak mempersulit mereka dan menyuruh mereka tersesat. Setelah mereka berdua pergi, murid sekte dalam di sekitarnya juga pergi. Namun, mulai sekarang, tidak ada yang berani menyinggung Lin Suan. Lin Suan memasuki halaman. Dengan lambayan tangannya, sebuah formasi dengan cepat terbentuk dan mengelilingi halaman. Kemudian, dia duduk bersila dan mengeluarkan cincin penyimpanan Fang Li. Ada banyak barang di dalamnya. Ada lusinan kristal sub ilahi, banyak ramuan, dan banyak ramuan spiritual. Selain itu, Lin Suan juga menemukan beberapa teknik budidaya. Kebanyakan dari mereka tidak berguna baginya. Namun, dia tertarik pada salah satunya yang disebut seni manipulasi api. Saat ia menjadi lebih akrab dengan dunia terguncang, Lin Suan menyadari bahwa kristal sub ilahi tidak biasa bahkan di tempat ini. Oleh karena itu, Fang Li memiliki lusinan kristal sub ilahi, yang jumlahnya cukup banyak. Sedangkan untuk murid biasa, kebanyakan dari mereka masih menggunakan batu roh bermutu tinggi. Setelah menyingkirkan kristal sub ilahi, Lin Suan membuka seni manipulasi api. Seni manipulasi api ini adalah tentang pengendalian api oleh seorang alkemis. Lin Suan terinspirasi oleh beberapa seluk-beluk buku ini. Dengan lambayan tangannya, sembilan api dunia bawa keluar dan menari di antara jari-jarinya. Lalu, dia menggunakan seni manipulasi api. Segera, api hitam itu bergerak dan membentuk banyak binatang iblis. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa binatang iblis yang dibentuk oleh api Lin Suan lebih realistis. Faktanya, beberapa detailnya persis sama dengan binatang iblis asli. Kekuatan mereka juga meningkat pesat. Lin Suan mengangguk dan mengesampingkan seni manipulasi api. Lin Suan memeriksa semua ramuan spiritual dan ramuan dengan hati-hati. Dia menyingkirkan semua hal yang berguna. Adapun yang tidak berguna, dia berencana mencari tempat untuk menjualnya. Dia juga tidak bisa menggunakan kuali ungu. Kalau tidak, orang pasti akan mencurigainya. Selanjutnya, Lin Suan tidak keluar lagi. Sebaliknya, dia mengasingkan diri untuk menerobos dan menjadi raja bintang dua. Bagaimanapun, Fang Li memiliki murid inti, Liu Cao, di belakangnya. Jika Liu Cao mengetahui hal ini, dia mungkin akan menyerangnya kapan saja. Dia harus berhati-hati. 1560. Jika Liu Cao mengetahui hal ini, dia mungkin akan menyerangnya kapan saja. Dia harus berhati-hati. Liu Cao adalah raja bintang empat. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa melawannya. Oleh karena itu, dia harus meningkatkan budidayanya secepat mungkin. Selain itu, dia harus menerobos untuk menjadi murid inti. Berdasarkan situasi saat ini, hanya raja bintang empat yang memiliki peluang untuk menjadi murid inti. Lin Xuan memegang lusinan kristal sub divinitas di tangannya dan menggunakan mantra umur panjang untuk menyerapnya dengan cepat. Sama seperti itu, Lin Xuan mengasingkan diri. Murid dalam lainnya masih menjalankan misi memburu sekte 10 ribu racun. Di antara mereka, yang paling mempesona adalah tim kecil yang dipimpin oleh murid inti Liu Cao. Kemanapun mereka pergi, sekte 10 ribu racun segera dihancurkan. Tidak ada seorangpun yang selamat. Liu Cao mengenakan jubah putih. Wajahnya dingin dan dia memancarkan aura yang kuat. Dia berdiri di udara seperti dewa api. Dengan lambayan tangannya, kuali merah di atas kepalanya bersinar terang dan membentuk lautan api yang menewaskan ratusan seniman bela diri 10 ribu sekte racun. Di belakangnya, beberapa murid dalam bertepuk tangan dan bersorak. Liu Cao tanpa ekspresi saat dia perlahan mendarat di tanah. Lalu, dia mengerutkan kening. Sudah berapa lama, kenapa Fang Li belum kembali? Sudah dua hari. Ya, apa yang dilakukan Fang Li? Apakah dia sudah kembali ke sekte? Beberapa murid batin bingung. Liu Cao melihat poin kontribusi di tangannya dan mengangguk. Sudah waktunya, aku seharusnya bisa menukar banyak hal. Ayo kembali ke sekte dulu. Kemudian mereka berangkat dan kembali ke Dansong. Namun, ketika mereka kembali, Liu Cao dan yang lainnya menyadari bahwa Fang Li belum kembali. Namun, mereka tidak peduli dan pergi menukar harta karun. Namun, setelah menunggu selama tiga hari, mereka menyadari bahwa Fang Li belum kembali. Orang-orang itu mulai mengerutkan kening. Bahkan ekspresi Liu Cao pun tenggelam. Dalam keadaan normal, Fang Li tidak akan berani meninggalkannya selama berhari-hari tanpa mengiriminya pesan. Hanya ada satu kemungkinan hal ini terjadi. Sesuatu telah terjadi pada Fang Li dan dia tidak dapat kembali. Tidak peduli apapun, sebagai bawahannya, Fang Li sangat cakep. Apalagi dia berbakat dan ingin mengasuhnya. Karena itu, Liu Cao menjadi khawatir saat melihat Chu Feng belum kembali. Dia bertanya dengan suara rendah, siapa yang bersama Fang Li terakhir kali. Seharusnya itu adalah para murid sekte dalam, kata seseorang dari samping. Bukankah Fang Li mengatakan bahwa dia harus berurusan dengan beberapa masalah pribadi terakhir kali kita bekerja bersama. Setelah itu, tidak ada kabar tentang dia. Apakah kamu sudah mencari di luar? Liu Cao bertanya lagi. Ya, saya sudah mencari di hutan dan kota terdekat. Bahkan, kami bahkan mencari di tempat dia pergi. Namun, kami tidak dapat menemukan jejaknya. Sepertinya Fang Li menguap ke udara. Mendengar ini, wajah Liu Cao menjadi gelap. Para murid di sekitarnya juga sangat bingung. Itu tidak mungkin. Dengan kekuatan Fang Li, seharusnya tidak ada kecelakaan. Bahkan jika aku bertemu orang-orang dari sekte racun segudang, aku seharusnya bisa melarikan diri meskipun aku tidak bisa mengalahkan mereka. Beberapa dari mereka berbincang, namun semakin mereka memikirkannya, semakin mereka merasa ada yang tidak beres. Apakah sesuatu benar-benar terjadi pada Fang Li? Wajah Liu Cao juga muram. Saya pikir itu sangat mungkin. Setelah mendengar kata-kata ini, murid-murid dalam di sekitarnya tersentak kaget. Lalu, mata mereka melebar. Bagaimana mungkin, siapa yang bisa membuat Fang Li berada dalam kesulitan seperti itu? Kecuali jika itu adalah Raja Bintang 4. Tapi kami sudah menjalankan misi ini selama berhari-hari, dan kami belum melihat satupun seniman bela diri Raja Bintang 4 atau sekte racun segudang. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Siapa yang terakhir dia temui? Panggil murid-murid batin itu kemari, kata Liu Cao dingin. Ya, aku akan menelpon mereka sekarang juga. Seorang murid batin segera pergi. Di sisi lain, Lin Xuan telah mengasingkan diri selama ini, dan dia akhirnya membuka matanya hari ini. Namun, dia menghela nafas sedikit karena dia belum menerobos ke Alam Raja Bintang 2. Setelah memasuki Alam Raja, energi yang dibutuhkan untuk menerobos sangatlah besar. Khusus untuknya, dia membutuhkan lebih banyak energi daripada orang biasa. Ini sebenarnya sangat normal. Jiwa pedang naga sangat kuat, dan kekuatan serangannya tak tertandingi. Dengan demikian, energi yang dibutuhkan jauh lebih besar daripada energi seorang seniman bela diri biasa. Meskipun Lin Xuan memiliki banyak harta alam dan kekuatan penyerapan yang kuat dari seni panjang umur, dia masih tidak dapat memenuhi persyaratan jiwa pedang naga. Sepertinya dia harus keluar dan mencari peluang. Lin Xuan berdiri dan bersiap untuk keluar. Namun, meskipun dia belum menerobos ke Alam Raja Bintang 2, budidayanya saat ini telah mencapai tahap akhir dari Alam Raja Bintang 1. Kekuatannya juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, saat ini, Zhou Hai datang lagi. Ekspresinya sangat serius ketika dia berkata kepada Lin Xuan, Saudara Lin, Saudara senior Liu Cao telah mengirim orang untuk mencari kita. Mungkinkah kita sudah ketahuan? Kelopak mata Lin Xuan bergerak-gerak ketika mendengar ini, dan firasat buruk muncul di hatinya. Namun, dia tetap menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, kita seharusnya tidak terekspos. Jika kita terekspos, dia tidak akan mengirim orang untuk mencari kita. Sebaliknya, dia akan datang langsung. Mungkin dia hanya curiga, atau mungkin dia tidak tahu apa yang terjadi dan ingin bertanya pada kita. Jangan khawatir, kultivasi kita sangat rendah, dan kita bukan siapa-siapa di matanya, dia tidak akan berpikir kita bisa membunuh Fang Li. Kami hanya harus tenang. Dengan sangat cepat, Lin Xuan, Zhou Hai, dan yang lainnya dibawa pergi. Tatapan Liu Cao seperti kilat saat dia melihat Lin Xuan dan yang lainnya. Dia bertanya dengan dingin, izinkan saya bertanya, apakah Anda tahu di mana Fang Li berada? Fang Li, kami tidak tahu, apakah dia belum kembali, Zhou Hai dan yang lainnya berpura-pura bodoh. Mengapa dia mencarimu hari itu? Liu Cao terus bertanya. Tidak ada yang istimewa, itu hanya kesalahpahaman kecil. Sudah terselesaikan? Lanjut Zhou Hai menjelaskan. Omong kosong. Liu Cao tiba-tiba marah, dan ekspresinya sangat dingin. Tidak ada yang spesial, saya mendengar bahwa Fang Li memiliki dendam terhadap anak ini, dan itu bukan dendam kecil. Sekarang kamu memberitahuku bahwa tidak ada yang istimewa. Apalagi yang kamu sembunyikan dariku. Cepat beritahu aku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Saya adalah murid inti, dan saya memiliki kekuatan untuk membunuh Anda. Oleh karena itu, bahkan jika saya membunuh Anda sekarang, sekte tersebut tidak akan mengatakan apapun. Mendengar ini, Zhou Hai dan yang lainnya menjadi pucat, dan tatapan Lin Xuan juga dingin. Sikap Liu Cao yang sombong membuatnya sangat tidak nyaman. Dalam keadaan normal, dia pasti sudah mulai bergerak. Namun, dia masih memiliki misi di Danzong yang belum dia selesaikan. Oleh karena itu, dia tidak boleh berselisih dengan mereka. Setidaknya, dia tidak bisa membiarkan petinggi di Danzong memperhatikannya. Lin Xuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, memang ada kesalahpahaman antara aku dan Fang Li. selamat menikmati.